Jadi ini pihak pengacara minta kepada Pak Mahfud MD tolong beri alasan secara konstitusi mengapa pengacara tidak boleh masuk dalam ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang lanjutan kasus Habib Rizik yaitu kasus kerumunan di mana Habib Rizik ini menjadi terdakwanya dan hari ini adalah sidang lanjutan yang kedua teman-teman setelah yang pertama sudah dikelar pada hari Senin kemarin. Nah yang menarik teman-teman di sidang kali ini ada insiden yang saya pikir cukup dramatis. Yang pertama adalah pihak pengacara Habib Rizik pagi tadi ini tidak boleh masuk dalam ruang sidang dihadang oleh aparat keamanan. Ini sesuatu yang aneh dan pihak pengacara protes kenapa dirinya itu dihadang, tidak boleh masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait kehadiran Habib Rizik siap yang dipaksa oleh petugas supaya hadir di dalam persidangan. Karena sebelumnya teman-teman Habib Rizik sudah pernah mengatakan bahwa beliau tidak akan hadir di persidangan kalau persidangan itu dikelar secara online. Habib Rizik ingin hadir secara langsung di depan masjidis hakim. Dan kali ini Habib Rizik dipaksa untuk hadir di persidangan. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan yang pertama terkait pengacara. Ini kita ambil dari CNN Nasional teman-teman. Pengacara Habib Rizik diadang aparat dilarang masuk ruang sidang. Tim penasihat hukum Habib Rizik diadang aparat kepolisian dan tidak diperkenankan memasuki ruang sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur pada hari ini Jumat 19 Maret 2021. Agenda sidang sendiri yakni pembacaan dakwaan terhadap Habib Rizik siap terkait informasi palsu ehwal hasil tes swab COVID-19 di rumah sakit UMI. Mereka diadang anggota polisi yang berjaga di depan gerbang masuk pengadilan. Menurut penuturan, salah seorang pengacara Habib Rizik, Kurnia, anggota polisi yang menghadang pihaknya berdasarkan perintah Jaksa Penuntut Umum. Jadi Jaksa Penuntut Umum ini memerintahkan kepada polisi untuk menghadang pihak pengacara Habib Rizik siap. Padahal kalau kita lihat antara pihak pengacara Habib Rizik siap kemudian Jaksa ini kan levelnya kan sama. Pertama kalau Jaksa adalah menuntut, tetapi kalau pengacara adalah membela, membela kliennya, yaitu membela Habib Rizik. Tetapi ini anehnya Jaksa memerintahkan kepolisian untuk berjaga menghadang pihak pengacara Habib Rizik siap. JPU Jaksa Penuntut Umum dan pengacara setara tidak boleh ada yang lebih tinggi. Kalau begini ini gawat, Bapak tunjukkan suratnya nanti kami akan adukan ke Mahkamah Agung dan KY Komisi Yudisial. Tandas Kurnia memprotes. Jadi apa hak dari Jaksa menghadang kuasa hukum Habib Rizik? Kurnia mengungkapkan pihaknya keberatan dengan peristiwa ini sebab mereka hadir ke pengadilan negeri Jakarta Timur berdasarkan perintah Majelis Hakim yang mengadili perkara Habib Rizik. Kemudian teman-teman ini ada protes lagi dari pengacara. Pak Mahfud MD, tolong. Ini kami pembela Habib Rizik siap. Enggak boleh masuk. Beri kami alasan secara konstitusi. Selasa kemarin kami sidang. Ditunda oleh hakim dan diganti hari ini. Perintah hakim bahwa hari ini kami hadir jam 9 untuk kasus kerumunan petamburan. Katanya, tak berserang lama dari peristiwa ini Munarman dan Alamsah yang bergabung dalam tim kuasa hukum Habib Rizik hadir di pengadilan. Negosiasi masih alot hingga berita ini ditulis. Jadi, ini pihak pengacara minta kepada Pak Mahfud MD tolong beri alasan secara konstitusi mengapa pengacara tidak boleh masuk dalam ruang sidang. Kemudian teman-teman, sebelumnya pihak Habib Rizik juga menyatakan penolakan menghadiri sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur pada selasa 16 Maret 2021 lantaran sidang digelar secara virtual. Habib Rizik lebih ingin hadir secara langsung. Jadi, ini kemarin disampaikan oleh pihak Habib Rizik bahwa beliau ingin hadir secara langsung di pengadilan biar jelas apa yang disampaikan oleh Habib Rizik nanti teman-teman. Nah, usai debat yang begitu panjang sekitar 30 menit akhirnya pihak pengacara ini boleh masuk. Nah, kenapa sampai seperti ini teman-teman? Kita baca juga berita dari CNN teman-teman. Usai mendebat aparat tim Habib Rizik boleh masuk ruang sidang. Setelah berdebat panjang akhirnya boleh masuk. Tim penasihat hukum Habib Rizik kini diperbolehkan memasuki ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur. agenda sidang sendiri yaitu pembacaan dakwaan terhadap Habib Rizik terkait kasus penyebaran informasi palsu hasil tes web COVID-19 di rumah sakit UMI. Mereka yang diperbolehkan masuk yakni Munarman, Alamsah, Kurnia, usai terlibat cekcok dengan abad kepolisian yang menghadang. Meskipun begitu hingga berita ini tulis, masih ada beberapa tim penasihat Habib Rizik tidak diperkenalkan masuk mereka pun melayangkan protes. Ternyata teman-teman tiga orang yang boleh masuk Munarman, Alamsah, dan Kurnia dan ketika mereka masuk di ruang sidang masih ada pengacara yang tidak boleh masuk. Ini melakukan protes teman-teman. Silahkan bubar hindari kerumunan tutur salah seorang anggota polisi. Kita pengacara Habib Rizik itu juga anggota bapak tidak jaga jarak jawab salah seorang pengacar Habib Rizik. Jadi ini juga memprotes teman-teman kalau mereka disuruh bubar sementara pihak kepolisian yang ada di sana tidak menjaga jarak. Ini protes yang dilayangkan oleh pihak pengacara. Kenapa harus sampai seperti ini teman-teman ketegangan yang cukup luar biasa di sidang Habib Rizik siap. Nah teman-teman kita juga akan baca beritanya mengenai Habib Rizik yang didorong yang dipaksa untuk menghadiri sidang. Kita baca teman-teman beritanya dari Kumparan News. Habib Rizik dihadirkan online dari Bereskrim. Habib Rizik mengatakan saya dipaksa didorong dihinakan. Luar biasa padahal ini seorang ulama ulama umat Islam teman-teman yang pengikutnya cukup banyak. Bahkan alumni 212 yang kemarin menggelar aksi aksi damai di Monas ini mengagumi sosok Habib Rizik tetapi kali ini Habib Rizik ini dipaksa didorong dihinakan. Kita baca teman-teman beritanya. Habib Rizik siap akhirnya hadir di ruang sidang online di Baris Krim Polri. Sebelumnya ia menolak hadir sidang online dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penutut umum di kasus kerumunan. Awalnya jaksa penutut umum meminta kepada Majelis Hakim agar mengeluarkan penetapan mengadakan paksa Habib Rizik di sidang online. Jika tidak jaksa meminta Majelis Hakim tetap melanjutkan sidang tanpa kehadiran Habib Rizik. Jadi jaksa ini meminta kepada hakim untuk memaksa Habib Rizik datang di acara sidang online. Namun jika Habib Rizik tidak datang ada alternatif kedua menurut jaksa sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Habib Rizik. Majelis Hakim kemudian memanggil perwakilan jaksa dan kuasa hukum Habib Rizik yang berada di BN Jaktim. Setelah berdiskusi Majelis Hakim belum mengeluarkan penetapan paksa namun ingin Habib Rizik dihadirkan terlebih dahulu dengan cara apapun. Majelis Hakim ingin terdakwa untuk terlebih dahulu hadir di sidang dengan cara apapun sehingga memang terdakwa harus hadir dulu di sidang agar bisa komunikasi langsung dengan hakim kata seorang jaksa yang berada di pengadaan energi Jakarta Timur. Setelah menunggu beberapa waktu Habib Rizik akhirnya hadir di ruang sidang online di dekat sel tahanannya. Ketika tiba di ruang sidang online Habib Rizik langsung mengeluarkan protes Saya didorong Saya tidak mau hadir sampaikan ke Majelis Hakim Saya tidak rito dunia akhirat Saya dipaksa didorong dihinakan kata Habib Rizik seperti yang ditayangkan langsung di kanal Youtube PN Jakarta Timur Jumat 19 Maret 2021 Jadi ini disampaikan langsung oleh Habib Rizik bahwa beliau itu didorong kemudian dipaksa kemudian dihinakan ini luar biasa teman-teman penakuan kepada Habib Rizik siap padahal sebelumnya Habib Rizik pernah menyampaikan bahwa beliau tidak akan pernah hadir di ruang sidang online karena beliau ingin hadir secara offline dipaksakan pun beliau tidak akan mau ini kemarin yang disampaikan oleh Habib Rizik teman-teman tapi kali ini biaya jaksa ini menghadirkan memaksa Habib Rizik untuk hadir di sidang online tersebut dan Habib Rizik menyatakan protes itu beliau dipaksa didorong dihinakan hakim hakim kemudian meminta Habib Rizik duduk agar bisa menjelaskan dengan tenang silahkan duduk saya ingin jelaskan kami dari masjid hakim silahkan duduk dulu tenang dulu kata hakim jadi Habib Rizik memang tadi kita melihat berdiri ketika melakukan protes itu namun hakim meminta kepada Habib Rizik untuk duduk dulu biar tenang meski demikian Habib Rizik tetap berdiri dan terus memprotes sidang online ini hak asasi saya yang dijamin undang-undang saya dipaksa dihinakan kata Habib Rizik jaksa di PN Caktim kemudian menyelah pernyataan Habib Rizik dan meminta masjid hakim tetap melanjutkan sidang karena terdakwa terus menerus bertingkah laku tidak patut sehingga mengganggu sidang kami mohon masjid hakim untuk terus melanjutkan sidang kata jaksa nah ini teman-teman hal yang luar biasa yang dialami Habib Rizik hari ini terkait sidang online sidang online menurut Habib Rizik ini berantangan dengan kuhab walaupun sidang online itu sudah ada peraturan dari mahkamah agung atau PERMA peraturan mahkamah agung yang membolehkan sidang online namun menurut Habib Rizik dan pengacara ini bertentangan dengan kuhab nah sekarang bagaimana posisi kuhab dengan PERMA lebih kuat mana antara kuhab dengan peraturan mahkamah agung ini harusnya yang diuji nah apa keberatannya pihak maja hakim untuk menghadirkan Habib Rizik di persidangan offline nah teman-teman tadi memang sudah dijelaskan oleh pihak hakim bahwa Habib Rizik dengan kasus koruptor yang sidang langsung offline di depan hakim itu berbeda jadi antara Habib Rizik dengan mereka koruptor yang hadir langsung di persidangan itu berbeda menurut hakim teman-teman karena Habib Rizik ini punya masa yang banyak nah kalau nanti sidang offline sidang langsung di Jakarta Timur dikhawatirkan kalau masa itu datang yang cukup banyak ke pengadaan negeri Jakarta Timur sehingga akan melanggar protokol kesehatan ini tadi disampaikan oleh pihak maja hakim nah tetapi kalau sidang offline maka kemungkinan untuk masa berkerumun ini adalah tidak banyak jadi dengan alasan itulah maka hakim tidak mengabulkan permintaan Habib Rizik untuk dilakukan sidang offline sidang di mana Habib Rizik datang langsung ke pengadilan karena alasannya itu Habib Rizik punya masa besar masa banyak dikhawatirkan nanti masa akan datang di pengadaan negeri Jakarta Timur ini yang dikhawatirkan oleh pihak hakim jadi ini berbeda dengan para koruptor yang sidang langsung di depan majelis hakim karena mereka bukan seorang tokoh yang punya masa sehingga yang datang juga tidak ada tetapi kalau Habib Rizik yang hadir di persidangan dikhawatirkan nanti masa akan banyak yang datang di pengadaan negeri Jakarta Timur ini yang dikhawatirkan oleh pihak hakim nah satu sisi itu teman-teman sisi lain memang Habib Rizik ingin hadir di persidangan beliau akan mengikuti dengan baik menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan ini bisa dilakukan nanti ini permintaan dari Habib Rizik tetapi pihak hakim tetap tidak mengabulkan dari permohonan Habib yang ingin agar sidang itu dilakukan secara langsung secara offline itu teman-teman pembahasan kita hari ini terkait sidang kedua Habib Rizik yang diwarnai insiden yang saya pikir tidak harus terjadi seperti itu karena ini adalah persidangan untuk mencari keadilan jadi mencari keadilan tetapi ada hal yang membuat kita semua melihatnya itu ada yang tidak adil kenapa harus seperti itu teman-teman nah bagaimana menurut mendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh